Pemirsa sejak masuk musim penghujan saat ini ternyata tidak hanya menyebabkan banjir namun juga merusak infrastruktur jarak Terutama pada jalan yang belum dibangun secara permanen Seperti kondisi jalan yang ada di lintas betara saat ini yang kondisinya rusak berat Masuknya musim penghujan saat ini ternyata berdampak juga terhadap kerusakan jalan di lintas betara Rusaknya jalan ini juga diperkirakan disebabkan oleh mobilitas kendaraan pengangkut sawit perusahaan yang kerap pelitas Tak jarang banyak kendaraan warga yang kesulitan melintas bahkan terjebak dalam kubangan lumpur Sehingga terpaksa habis di tarik dengan mobil lainnya untuk melewati jalan tersebut Anton salah seorang sopir truk pengangkut barang memperkirakan penyebab utama rusaknya jalan lintas di wilayah tersebut Disebabkan oleh mobil perusahaan yang mengangkut buah sawit di setiap harinya Ditambah jalan tersebut belum dibangun secara permanen Ia berharap pemerintah dapat mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak perusahaan Kalau biasanya mungkin masyarakat yang umumnya kembunan jalan ini Kurasa masih anul lah masih apa namanya masih bisa tahan lah kalau untuk perbaikan son sekali kan Ini lantaran di dalam nih masalahnya ada perusahaan sawit juga berkembunan tuh Jadi mereka orang tuh setiap harinya tuh armadanya jalan terus sekitar 5 sampai 7 mobil Jadi kapan kami masyarakat bisa menikmati yang namanya jalan bagus jalan yang layak Seperti ini terus lah selamanya kan Kalau memang perusahaan ini masih mau menggunakan jalan masyarakat ini jalan pemerintah ini Ya harapannya untuk kami semua nih mudah-mudahan ada anul lah Ada koordinasi lah antara perusahaan dengan pemda setempat ini Sementara itu Eko yang merupakan salah seorang warga juga menyayangkan kerusakan jalan tersebut Warga berharap pembangunan dan perbaikan jalan harus dilakukan dengan kualitas yang sebaik-baiknya Untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut Warga yang tinggal di daerah jalan lintasan secara swadaya melakukan perbaikan dengan peralatan seadanya Kalau cuman kena hujan 2 hari aja sudah selesai Yang bagus pakai batu sabak baru di atas batu beskos lagi Kalau cuman batu sabak itu batunya tajam Jadi kalau untuk menutupi lubang yang batu itu kan tidak berserapat Yang batu sabak itu besar-besar Kalau pakai tambah lagi beskos atasnya biar menutupi batu tajam itu jalanin seolah bagus Surya Kurniawan, JAK TV melaporkan